Selamat malam, kita akan mulai belajar malam hari ini. Jadwalnya harusnya Wim Hof dan Kesembuhan. Tapi Wim Hof dan Kesembuhan itu hanya salah satu dari pelajaran Wim Hof, yaitu Wim Hof dan Kesembuhan, lalu Wim Hof I, lalu Wim Hof II. Wim Hof II-nya sendiri ada Wim Hof dan Inflamasi, Wim Hof dan Stroke, Wim Hof dan sel-sel darah merah, lalu COVID-19 itu sebenarnya peradangan batuk dan demam. Itu masing-masing ada penjelasannya dan sudah saya post di WA Group. Nah itu, mau menyampaikannya, jadi kayak butuh 6-7 sesi di malam hari ini. Saya berharap kita lebih banyak menggunakan kesempatan untuk tanya-jawab, karena saya dengan program ini hanya tinggal 2 kali. Nah besok serial MBSR, juga saya akan post besok pagi-pagi, kalau sempat malam ini, semua modul serial MBSR. Mulai dari apa itu? MBSR itu dari modul Autonomic Nervous System. Dari situ nanti ada modul Autonomic Nervous System disambung dengan olah rasa. Maka ada tema-tema seperti modul sukacita, kasih, pengharapan, kebaikan, damai sejahtera. Ini untuk olah rasa tujuan keseimbangan hormonal. Itu modul di pola hidup sehat, itu modul 4. Jadi, program kesempatan holistik ini gabungan antara modul saya, modul pusinta, dengan modul ayah guru. Nah, modul saya sendiri, kalau di pola hidup sehat, itu nomor 1 sebenarnya rekenasi sel. Nanti saya akan bahas sedikit. Yang kedua adalah Wim Hof 1. Yang ketiga, Wim Hof 2. Tapi Wim Hof 2 sendiri ada Wim Hof dan inflamasi. Wim Hof dan pembuluh darah, serta sel-sel darah merah. Wim Hof dan untuk orang stroke, dan seterusnya. Itu modul 3. Modul 4, atau mungkin saya tayangkan saja ya, biar lebih kelihatan. Sebentar, yang baru. Oke, belum ya. Modul 4 itu penjelasan modul dasar yang menjadi dasar sebenarnya olah nafas yang namanya autonomic nervous system. Tapi dalam modul 4 ini, penjelasan mengenai autonomic nervous system, satu sesi, lalu dengan prakteknya, yaitu olah nafas, pengharapan, ucapan syukur, kegembiraan, kasih, dan seterusnya. Itu tujuannya adalah untuk olah rasa. Tapi cara bernafasnya adalah water breathing yang sebenarnya masuk modul besok malam, yaitu MBSR, MBJT. Tapi saya jelaskan juga adalah water breathing itu seperti juga olah nafas senci itu secara teknik istilah yang saya pakai dalam serial Pola Hidup Sehat. Itu ambil dari istilahnya Lucas Rockwood, nama gurunya, itu memberikan istilah adalah water breathing. Olah nafas air. Penamaan yang memudahkan untuk mengingat. Kayak air itu boleh minum sehari berkali-kali, maka water breathing itu olah nafasnya boleh berkali-kali. yaitu tarik dan buang jumlahnya sama. Kayak senci, tarik, buang jumlahnya sama, pelan-pelan. Itu kayak water breathing. Jadi sehari sebanyak-banyaknya. Kira-kira gitu ya. Kalau whiskey breathing sebenarnya disarankan hanya sehari satu kali. Yaitu buangnya dua kali lipat nariknya. Di Mas Gungung disebut nafas ritme pelan atau nafas ritme 1-2. Di pola hidup sehat, maka ada Wimpov 1-2, saya ulangin. Wimpov 1, Wimpov 2, autonomic nervous system. Regenerasi sel, Wimpov 1, Wimpov 2, autonomic nervous system. Setelah autonomic nervous system dengan pelajaran dasar kenapa ada water breathing, whiskey breathing, coffee breathing ini, lalu masuk ke body scan. Body scan ini kayak senci, tapi perbedaannya, kalau senci itu kita tidak usah sengaja merasakan. Jadi kita tenang saja, bernafas, fokus pada nafas, sampai tubuh yang melaporkan perasaannya. Kalau body scan, kita secara sadar sengaja merasa-rasakan organ tubuh kita. Ngerasa-ngerasain benyat jantung berdebar, coba ngerasa-ngerasain leher, memang sengaja dirasa-rasakan, secara aktif kita merasakan. Itu namanya body scan. Tujuannya adalah setelah merasakan, maka kita melakukan terapinya. Terus sampai nanti modul 17, saya bahas besok malam. Malam ini, saya lebih memilih untuk membahas sedikit mengenai regenerasi sel, lalu saya akan jawab pertanyaan. Tujuan saya membahas ini adalah setilas untuk memancing Bapak-Ibu, ingin bertanya apa dari keseluruhan modul pola hidup sehat yang masih akan berlangsung terus. Jadi Bapak-Ibu, teman-teman, ikut satu bulan, ini kan tidak selesai pelajaran dari saya. Cuma dua, tiga modul saja sebenarnya. Soul healing, inner healing, lalu family healing dua kali, soul healing dua kali, inner healing dua kali, family healing dua kali. Lalu masuk sekarang ini, besok, padahal ada 17 macam. Maka malam ini saya sampaikan beberapa hal yang penting secara cepat, nanti pendalamannya lewat rekaman-rekaman. Saya akan mengulang dari awal, sekaligus untuk penjelajahan reviewnya. Jadi pola hidup sehat, atau sehat roh jiwa dan tubuh, yaitu sama dengan kesembuhan holistik. Sembuh rohnya, sembuh jiwanya, maka tubuhnya ikut sembuh. Itu pendekatan teori, konsep mengenai kesembuhan holistik. Bisa juga dari tubuh yang disembuhkan dengan makan, atau dengan teori-nya Dr. Klinghart ini, ini kan gambar buatan saya. Hanya membagi manusia dalam tiga bagian roh jiwa dan tubuh. Maka kita bicara mengenai diet, itu kan level bawah. Bicara senci, bicara jigong, itu tubuh energi. Tapi ketika berbicara mulai pola pikir, keyakinan, itu sudah tubuh mental. Bicara luka batin, itu kesembuhan di areal ini. Yang akan mempengaruhi kebawahnya. Jadi ini pengaruhnya dari atas ke bawah. Sekarang, sebenarnya gimana sih kita ini bisa sembuhkan? Targetnya tentu ikut program ini, mau sembuhkan. Jadi sembuh atau sehat, syukur, malah apet muda. Maka sebenarnya ilmu dasarnya ini, atau ilmunya digabung, kalau dirangkum, menjadi ini. Yaitu, sembuh itu bisa lewat rekenerasi sel. Ini kita bicara kesembuhan non-obat. Kesembuhan yang mengandalkan kemampuan manusia, menyembuhkan dirinya sendiri. Kalau yang dikembangkan, yang dilatih adalah kemampuan menyembuhkan dirinya sendiri, maka ini berlaku untuk penyakit apa saja. Karena yang Tuhan menciptakan manusia, juga binatang, tanaman saja, bahkan bukan menyembuhkan, yang menghidupkan. Contohnya misalnya, pohon dipotong, ditancap hidup. Kalau manusia dipotong, tidak hidup. Tapi untuk menyembuhkan, anak kecil luka, gampang banget dia sembuh. Karena sistem dan kemampuan menyembuhkan itu masih kuat, justru di anak kecil. Makin tua, kita makin terganggu. Regenerasi sel mulai berkurang, penuaan terjadi. Ini sekarang bagaimana kita bertambah tua, tapi mencoba untuk mengembalikan kemampuan itu yang sebenarnya sudah ada dalam diri kita. Itu prinsip dasarnya. Selama kita bisa mengembalikan hal itu, mungkin tidak sampai 100%, maka kesembuhan itu boleh dikatakan pasti terjadi. Tapi mengembalikan sistem atau kemampuan manusia, memenyembuhkan diri sendiri, ini kan ternyata juga tidak mudah, dan aspeknya betul-betul semua aspek, maka disebut namanya holistik istilahnya, atau kesembuhan menyeluruh, di mana tidak bisa hanya satu aspek saja. Aspek apa saja? Kita ulang, kita bisa tanya jawabnya, mau nanya bagaimana, silakan. Mau nanya kefir, mau nanya juspro, mau nanya, terserah, teman-teman mau nanya apa saja. Kesembuhan lewat apa sih? Lewat mekanisme regenerasi sel, yaitu bagaimana sel yang diperbaharui setiap hari, itu kita tingkatkan kinerjanya supaya maksimal. Ditambah dengan sel-sel yang diproduksi setiap hari itu, ya kualitasnya baik. maka butuh nutrisi yang baik, yang sehat, makanan yang halal-halal, yang sehat-sehat, supaya sel yang diproduksi hari ini, itu kualitasnya lebih baik. Regenerasi sel juga membutuhkan bahan baku, karena bahan bakunya sel itu yang paling utama adalah asam amino, protein. Maka kita juga butuh protein yang sehat. Maka ada pelajaran, saya hadirkan protein sehat, dari Pak Wawar Unto sama Ibu Elisabeth Subrata. Itu yang saya rekomen nanti untuk disimak, mengenai modul ini, modul protein sehat. Ada modul lagi nanti, antioksidan, yaitu dari aneka sayur, buah, dan rempah-rempah. Nah itu sebenarnya untuk dapetin antioksidannya, termasuk mineralnya, enzimnya, vitaminnya, fitokimia. Ini tujuannya untuk empat hal ini. Karena antioksidan, vitamin, enzim untuk sistem imun. Protein untuk bahan baku, regenerasi sel. Enzim juga mempengaruhi metabolisme dan keseimbangan hormonal. Tapi yang cukup banyak mempengaruhi empat hal ini, di mana empat hal ini sebenarnya berhubungan dengan kemampuan manusia menyembuhkan dirinya sendiri, melewat empat hal ini. Bukan hanya regenerasi sel, lewat empat hal ini. Maka dipengaruhi sama hati dan pikiran. Bukan hanya saturasi saja, juga bukan hanya gula saja. Maksudnya kan ada kelompok lain yang mengajarkan, kalau gulanya nggak dua digit, nggak bisa terjadi regenerasi sel. Mana, ya nggak begitu. Gulanya 120 pun terjadi juga. Jadi regenerasi sel terjadi pada kadang gula berapapun juga. Tapi memang gulanya makin rendah, makin bagus. Atau gulanya tinggi, kan juga nggak bagus buat kanker, karena kanker makanannya gula. Jadi regenerasi sel itu terjadi ketika gula itu 120, 130, 200 pun. Karena regenerasi sel itu bagaimana sel itu membelah diri. Nah, masalahnya hasil belahannya itu bagus apa tidak. Tergantung kondisi hari itu. Nah, kondisi ini bukan hanya soal gula. Ada hal-hal yang lebih penting daripada gula. Karena gula itu kan energi. Untuk menciptakan pembelahan juga butuh energi. Untuk pembelahan itu butuh pH, butuh saturasi, butuh hormon yang imbang. Dan untuk hormon yang imbang, untuk regenerasi, juga butuh istirahat yang cukup. Makanya kalau orang istirahatnya kurang, ya imunnya drop, udah olahraga, bukan otot nambah, tambah menyusut. Karena waktu olahraga, ototnya rusak, tapi malam gak dibetulin. Jadi butuh deep sleep. Mungkin nanti malam ini kalau yang saya tergantung, saya lihat ya. Kalau yang bertanya banyak, saya lebih senang menjawab pertanyaan. Karena sekarang ini saya punya jadwal padat banget, gak bisa menjanjikan yang pagi itu, kalau tadi pagi saya jawab pertanyaan, body stretchingnya, gak ada waktu. besok juga saya ternyata flight-nya maju. Tapi masih aman. Karena saya besok bisa ke airport jam sepuluhan. Jadi sekarang jadwal saya naik pesawat, kayak orang naik angkot aja. Jadi itu yang membuat saya, wah ini nanti yang pagi hari, kalau sempat jawab, gak sempat ke olahraga. Kalau ke olahraga, jawabin terus, ya saya gak sehat. Mungkin akan saya skip nanti hari-hari ke depan ini, gak ada tanya jawab. Yang mau ikut praktek-praktek, tanya jawabnya kapan? Makanya mumpung kita malam ini ada, kita bisa adakan waktu untuk tanya jawab. Untuk regresile ini, kita butuh restart sistem imun, bisa dengan puasa, atau intermittent fasting yang 16 jam. Gak kuat, paling gak 13 jam. Itu pun sudah berdampak. jadi misalnya otopagi yang 16-17 jam, gak bisa, apa masih regenasi sel? Masih, semuanya masih. Cuma kadarnya kan beda-beda. Bahkan ada orang yang sistem imun ini tanpa otopagi, tanpa intermittent fasting, pun bisa masuk kemampuan. Mungkin saya nanti pas mau tanya-jawab aja yang saya kasih kemampuan untuk unmil. saya mengetahui dulu, sekali lagi. Kita lanjutkan lagi. Nah, inilah secara keseluruhan yang membuat Bapak Ibu itu bisa sembuh. Asal kemampuan sembuh yang terdiri dari rekenasi sel, sistem imun, sistem metabolisme tubuh, metabolisme sendiri kan itu bisa banyak ya. bicara metabolisme, misalnya. Orang itu ada metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak, metabolisme protein, metabolisme kafein, metabolisme vitamin, ABCDK. Apa itu maksudnya metabolisme? Kemampuan seseorang untuk mencerna. Jadi misalnya, dan itu DNA, keturunan dari orang tua turun-temurun. Bisa tes, bisa nggak tes, sebenarnya yang penting bukan tesnya sih. Bahkan dengan pengamatan pun juga bisa. Contohnya gini, orang yang metabolisme karbohidratnya bagus, artinya makan karbohidrat akan diolah seluruhnya dalam waktu yang cepat dari karbohidrat yang adalah pati, rantai panjang, jadi rantai pendek. Rantai pendek itu yang terpendek adalah glukosa yang siap untuk diubah jadi gula. Makanya orang kalau metabolisme karbohidratnya bagus, gulanya justru dapat naik. Tapi kalau prosesnya metabolisme yang lambat, walaupun makan karbohidratnya banyak, gulanya nggak naik-naik. Ada orang yang metabolisme lemaknya bagus. Jadi kalau dia makan lemak, ini diure, diure, singkat cerita, jadi keton, keton dijadikan energi 32 ATP. Kalau karbohidrat kan cuma 8. Maka orang itu harusnya nggak makan karbohidrat, tidak akan lemes. Karena apa? Energinya lemak lebih besar. Tapi jangan lupa, ada orang yang memang metabolisme lemaknya jelek. Begitu diet keto, jadi ambruk, lemes. Karena dia juga kesulitan mengubah lemak menjadi energi. Makanya satu jenis diet itu nggak bisa diberlakukan kepada semua orang. Karena setiap orang metabolismenya berbeda-beda. Yang menarik keseluruhan pelajaran pola hidup sehat tadi yang saya sebutkan tadi, atau nanti saya akan tampilkan ulang, itu bisa memperbaiki metabolisme ini. Tapi memperbaiki metabolisme itu apalagi sudah keturunan, itu nggak gampang. Itu nggak gampang. Tapi bisa, jadi butuh waktu. Takun. Lewat apa? Semuanya tadi. Olah nafas, olah raga, pikirannya tenang, nggak khawatir, mengucap syukur. Kan susah ya. Kenyatanya sakit, kanker, stadium tiga, gimana? Nggak khawatir. Tapi dengan khawatir setambah parah. Makanya ada model yang namanya soul healing mengenai perjumpaan dengan Tuhan sehingga nggak takut mati. Karena ketakutan yang paling besar itu kan mati. Dari sakit-sakit ini ujungnya akan mati. Lepasanya nggak takut mati. Ya nggak takut lagi. Mati ya siap. Tapi merasa nggak siap. Sekarang aja disiapin. Makanya untuk mencapai kesembuhan itu menjadi prosesnya jadi panjang banget. Tapi jangan stres. Asal satu-satu aja dijalanin minggu demi minggu. Makanya begitu rohnya sehat, jiwanya sehat, tubuhnya sehat, sakitnya taunya udah nggak ada. Kita melanjutkan hidup, melakukan tugas dari Tuhan, mati itu dipanggil karena tugasnya udah selesai. Bukan karena sakit. Nah itu idealnya pelajaran ini. Apa kita bisa capek? Ya tergantung masing-masing mencapainya berapa persen. Karena saya pernah nyebutin mengenai namanya perjalanan kesembuhan. Perjalanan kesembuhan itu kayak orang pergi ke Bandung naik pesawat 30 menit. Naik kereta nanti kalau yang kereta cepat udah jadi itu bisa 40 menit. Naik mobil ya 3 jam lah. Naik sepeda sehari kali ini. Jalan kaki 3 hari. Tapi yang penting arahnya bener ke Bandung. Kalau arahnya ke Surabaya ya 3 bulan juga nggak nyampe. Jadi kalau kita ini pelajarannya ini arahnya udah bener, caranya udah bener, tinggal ada yang ikut program, ada yang ikut camp, ada yang ikut tes DNA, ada yang beli alat kayak orang kanker ya, kayak salad master itu untuk masak-masaknya, ngukusnya aja hampir 34 juta. lalu bikin jusnya 8 juta. Waduh, ya kalau nggak punya duit jangan khawatir, kita tuh bisa akali kok. Misalnya buka, takut besi, takut kuningan, takut plastik. Malah justru yang keramik atau dandang yang dari tanah zaman dulu itu udah pasti bebas dari pencemaran. Kembali jadi orang besok. Sehat. Waduh, Pak, ini alat anti-radiasi belasan juta, Pak. Kenapa? Bikin ekoensim aja. orang ekoensim juga bisa menjadi anti-radiasi. Waduh, Pak, ini dunia sudah tercemar dengan mikroplastik, dengan radiasi. Disemprot aja ekoensim seminggu, dua, tiga kali. Penelitiannya jurnalnya banyak banget bagaimana ekoensim juga membersihkan udara. Jadi sebenarnya kita ini pergi ke Bandung tuh bisa naik kereta, bisa naik sepeda, bisa murah, bisa mahal, tapi semua orang akan nyampe asal mau saja. saya juga ditawari, ini alat untuk anti-mikroplastik, ini alat untuk anti-radiasi, ini kalung untuk ini. Harganya belasan juta. Saya enggak tega nawarinya. Kan ada alternatif lain dengan ekoensim, dengan mulai kayak saya, halaman rumah saya terkasih pohon-pohon yang anti, yang banyak produksi ion negatif. Sehingga kita enggak perlu beli alat yang mahal-mahal. Baik-baik lagi ke sini. Untuk mencapai pola hidup sehat, benar-benar sampai lingkungan pun kita sehat, kita memelihara alam, alam pelihara kita. Kita selaras dengan diri sendiri, menerima diri sendiri seperti pelajaran gambar diri, selaras dengan orang lain, bahkan dengan alam pun kita selaras. Itu benar-benar holistik menyeluruh mengenai pola hidup. Kalau ini semuanya kita bisa lakukan satu persatu, belajar minggu demi minggu, maka ya mestinya paling tidak loh. Paling tidak. Paling tidak tuh begini, teman-teman saya enggak tahu ya, kanker stadium berapa, kalau Ibu Sinta itu kan rapi, racin, telkun, teliti, satu demi satu peserta, dikonsulingi, diwawacarai, ada datanya, kalau saya blank, enggak tahu data. dikonsulingi, 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 maaf-maaf ya, enggak sempat. Tapi misalnya gini, katakanlah sekarang ini kanker stadium 3, paling tidak dengan semua pelajaran dan praktek yang diikuti, itu tidak bergerak lebih parah. Itu kayak kankernya berhenti, baru pelan-pelan kayak balik arah menuju sehat, makin sehat, makin sehat, makin sehat, makin sehat, makin sehat, tapi tidak akan bertambah parah. Asal betul-betul diikuti. Mungkin salah satu saja bisa sembuh, orang dengan senci saja bisa sembuh. Atau saya dulu enggak pakai olah nafas. Saya belum kenal olah nafas. Saya dengan inner healing saja bisa sembuh dari secara pecepit, bisa sembuh dari mata. Saya dengan soul healing saja bisa sembuh dari alergi. Apalagi sekarang semuanya digabung menjadi satu. Tentunya percepatan kesembuhan itu menjadi lebih cepat. Kita lanjutkan lagi penjelajahnya ini adalah mengenai regenerasi sel. Semua ini kalau dimasukkan di dalam kurikulum dari seluruh ini, kalau saya bagi dalam kurikulum, yang ini sudah urutannya itu sama dengan justru sistematikanya dari Ibu Sinta yang kesembuhan holistic dari gambar yang tadi. Yang segitiga ini tapi saya bikin nomor satu programnya dari atas. Kalau pola hidup sehat, selama ini saya balik memang sengaja dibalik. Nomor satu dari bawah yaitu belajar mengenai olah nafas dulu, ngomongin soal protein, karbo, karena memang itu mudah dimengerti. Tapi kalau camp atau berbayar, maka saya yakin ini sudah kumpulan orang-orang yang terseleksi ingin sembuhnya itu kuat banget, sehingga siap untuk pelajaran-pelajaran yang sedikit agak susah, tapi fundamental. Maka pola hidup sehat ini, kan saya sudah sampaikan, inner healing sudah, lalu gambar diri sudah, nanti ini yang keempat, personality healing itu di modul lanjutan. power of healing ini Ibu Sinta sampaikan sama ayah guru. Sekolah kehidupan saya belum sampaikan di program yang online ini. Nanti ini juga saya akan sampaikan di WA Group rekaman-rekaman dari, tapi ini kebanyakan rekaman yang ada itu waktu camp audionya tidak bagus. Nanti yang sekolah kehidupan ini saya akan bikin untuk bersama. Untuk bersama dalam hati yang gratis, yang bayar, saya undang ini ada webinar tema ini. Satu persatu, kalau pas ada waktu, supaya itu dapat juga. Kalau yang camp, camp itu pasti ada. Yang ikut camp, maka sudah dapat sekolah kehidupan. Yang online ini, karena sekolah kehidupan itu, kenapa saya masukkan di camp, camp itu dapat suasana. Sayangnya bisa larut dalam emosi atau kesungguhan, kalau setelah itu mau dikombinasi dengan mendoakan kayak energinya siap, bayi energi yang menerima, ataupun kita yang menyalurkan energinya. Jadi, untuk secara online begini, ya agak sedikit agak gimana ya, kurang-kurang gitu loh ya. Kalau camp direkam, ternyata kemarin audionya tidak bagus. Kecuali nanti saya pakai laptop untuk videonya dan audionya saya mengambil dari handphone. Tapi paling tidak nanti teman-teman dengan ikut yang program berbayar ini, semua modul ini akan ada di WA Group Materi tanpa ada selingan-selingan. Seperti yang gratis. Yang gratis itu kan di WA Group Kolehidup Sehat kadang ada selingan program ini, program itu, informasi ini, endorse itu. itu tidak bisa dihindari juga program gratis. Tapi yang di modul materi, teman-teman yang bayar, WA Group Materi ini akan di post tanpa ada selingan-selingan sehingga mencarinya itu gampang urutannya. Tapi coach online ini belum. Supaya ini sekaligus kita oh berarti saya belum dapat ini nanti kalau pas ada Zoom ikut atau dengar rekamannya. Yang pasti saya akan post di WA Group. Terus apalagi? Masih banyak banget. ini adalah yang kesembuhan mengenai relationship healing. Maka kemarin kita sudah sebenarnya nomor A 7A 7B mengenai pernikahan mengenai parenting. Walaupun pernikahan sendiri sebenarnya ini nanti ada sub-nya lagi. Tapi paling tidak intinya sudah dapat. Terus sekarang di sini. Yang malam ini dan besok malam itu sebenarnya kita berbicara bagian delapan ini untuk delapan A yaitu olah nafas. Olah nafas itu kalau di saya apa sih? Kalau pusinta kan mengajari senci. Maka kalau saya bagian delapan ini adalah kesembuhan tadi ingat yang di pelajaran ini yang gambar bawah ini rangkumannya tadi berupa diagram ini regenerasi sel sistem imun ada metabolisme tadi maka olah nafas 1-2 autonomic nervous system body scan nafas 3 skin 4 saya tidak 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 ada bisky dan kaffir brating lalu serial MBSR serial MBCT malam ini kita mau bahas tapi saya tuker menjelajahi gambaran keseluruhan saya dapat tahu arahnya kemana silahkan nanti tanya pelajarannya Wim Hof dan kesembuhan sendiri sudah ada di WA Group kalau ada waktu mungkin saya akan menyinggung sedikit deep slip terus tanya-jawab lagi jadi setelah selesai ini kita tanya-jawab pertanyaannya habis saya singgung deep slip tanya-jawab lagi sampai waktunya habis demikian juga nanti body stretching tidak ada workshop yang ada langsung praktek tapi rekaman workshop nanti juga 8C ini kalau di VHS nama modulnya malah jadi 13-14 maka nanti suatu saat nama file di Youtube-nya saya akan ganti dengan sesuai urutan ini tapi nunggu semuanya direkam ini belum semuanya ada rekamannya secara lengkap secara track sudah ada tinggal 1-2 yang belum lengkap yang belum direkam dengan baik hanya tinggal sekolah kehidupan termasuk energi kesembuhan tapi yang materi dari saya karena saya masih mendalami untuk yang versi dari saya tapi sekarang ini kalau yang rekaman ada justru kalau yang di saya itu ada yang dari Pak Sungiardi mengenai energi tapi dari sudut fisika saya menarik banget menurut saya nanti saya akan pause di WA Group sehingga teman-teman di WA Group materi nanti itu mencari hal-hal ini jadi mudah karena sudah ada nomor-nomornya sehingga poinnya di Broke dikumpulin mau mencimak yang ini minggu ini yang ini minggu ini yang ini kayaknya 3 bulan baru selesai itu itu saja kita lanjutkan lagi sedikit probiotik Juspro kefir juga dengan mudah mencimak rekamannya ada lalu kalau meal plan ini yang tidak bisa saya ajarkan karena meal plan yang saya pahami itu adalah yang customize itu satu orang satu persatu tapi tanpa ini pun teman-teman bisa sembuh karena ini kan hanya satu bagian kecil dari pola makan yang memang kalau mau akurat sedangkan tanpa itu pun bisa diatur sendiri nah itulah yang saya ingin sampaikan lalu saya akan menjawab pertanyaan pertanyaan sampai pertanyaannya habis nanti saya akan masuk menjelaskan sedikit mengenai yang kayaknya cukup penting untuk dibahas dan tanya-jawab lagi adalah deep sleep kalau mau bertanya yang sudah ikut selama ini sudah ikut di pola hidup sehat malam ini sudah sampai olah nafas 1, 2, udah 6 read kalau saya sampaikan mengenai Wimbof jadi kayak yang ini udah tahu kalau yang baru maka dengan mudah bisa mempelajari nanti di yang sudah saya post yang Wimbof sudah ya yang belum besok saya akan post yang MBSR sekarang saya akan jawab pertanyaan anak saya sakit tenggorokan karena jauh dari saya saya suruh Wimbof satu dua sekali setelah dilaksanakan malah jadi Mual seperti mau muntah jadi tambah pusing nah memang kalau anak apalagi jauh susah mendampinginya padahal pola nafas butuh pendampingan kalau masih kecil kalau dia pusing ya Mual itu karena pusing maka bertahap misalnya hanya kuat 25 kali nanti 50 kali nanti 30 kali jangankan Wimbof senci aja nanti kalau sudah makin lama makin lama kan bisa ya kayak disilet-silet kayak dicubit-cubit kayak ada coro bergerak kayak geringen kayak kesemutan kayak ada ada semut yang bergerak kalau anak kecil mengalami begitu kan malah bisa trauma nanti makanya butuh pengertian butuh penjelasan nah kalau misalnya anaknya tenggorokan mungkin lebih bagus kalau dari anak itu ya gampang kalau anak itu metabolisme bagus sistem imun bagus vitamin C tidur udah selesai jadi deep sleep tidur asalnya istirahat istirahat tidur banyak minum air putih vitamin C udah itu aja dengan cepat tenggorokannya karena tenggorokan sakit itu ya inflamasi memang kalau misalnya kita orang tua itu kenapa dengan kayak yang anak kecil tadi gak sembuh gitu ya karena sistemnya udah kacau sehingga kita perlu info 2 untuk dikasih stressor stressor itu tekanan kayak misalnya otot dikasih tekanan sehingga ada yang rusak terus dia terpicu untuk produksi otot anak kecil gak usah dikasih stressor aja makan tambah gede tambah tinggi gak usah gantungan tambah gede tambah tinggi karena memang sistemnya masih bagus makanya kalau anak sakit paling gampang sembuhnya bahkan kadang tidur aja selalu makan selalu tidur udah sembuh karena makan asupan gisi apalagi kalau makan sayur buah vitamin C dimana kalau mau minum suplemen vitamin C boleh kalau mau dilatih makan jeruk nipis maka zaman dulu anak kasih jeruk nipis kasih kecap aja sembuhan jeruk vitamin C itu hanya vitamin C walaupun jenisnya akan ada ascorbat segala macam tapi dalam jeruk nipis itu bukan hanya sekedar vitamin C selain jenisnya banyak ada antioksidan pendukung kayak tomat kalau Pak Borundu bilang itu kita bilang kok itu bagus buat prostat karena ada likopen tunggu ada ratusan zat lain di dalam tomat bahkan ada berbasat yang ilmuwan belum bisa memberi nama itu namanya apa dan gunanya apa tapi Tuhan ciptakan pasti ada gunanya jadi sebenarnya kalau mau melatih anak-anak batuk sakit kasih jeruk nipis kalau kekecutan jeruk nipis kasih kecap mau udah kasih minum tidur udah sembuh kalau kita ini yang tua malam itu macam-macam karena dengan begitu aja kalau kita sudah orang tua kita sudah minum vitamin kita sudah makan suplemen yang sehat tapi metabolismenya ini anak kecil makan protein jadi otot kalau kita jadi kentut bisa begah bisa kentut bisa malah kencingnya berbusa karena beri sampahnya protein banyak kalau terus-terusan ginjalnya bisa kena tapi kencing berbusa belum tentu gijanya kena kalau mau di cek kreatinin kita makan karbohidrat bukan jadi energi jadi lemak juga kalau anak kecil kan enggak anak kecil makan karbohidrat jadi energi jadi kuat lari-cana lari sini badannya tambah gede kalau kita perutnya tambah gede yang lainnya tambah gede kenapa? metabolisme itulah kenapa kalau orang tua kita ini butuh meditasi butuh olah nafas butuh ketenangan batin anak-anak bangun tidur yakin pasti makan enggak mikir tagian enggak mikir deadline belum jatuh cinta belum cemburu belum putus cinta belum sakit hati hari ini dimarahin nangis-nangis besok ketapa lagi enggak usah besok baru berantem sama temennya aja saya enggak mau main sama kamu saya enggak mau main sama kamu sejap lagi jadi anak kecil itu enggak ada kepahitan enggak ada luka batin enggak ada selnya membelah error enggak ada tapi seberantem diledek-ledek nanti berantem lagi bahkan kita orang tuanya kamu udah enggak usah main sama dia jangan main sama dia enggak lama lagi main lagi kita malah yang jahat ngasih tahu jangan main lagi enggak jadi orang kepahitan jadi ya ketuali mainnya ditonjol atau dibully mungkin kita boleh lindungi tapi sebenarnya anak itu dia punya penyesuaian luar biasa dari segi hatinya kesehatan hatinya kesehatan mentalnya sehat banget kalau kita kan memang diproses oleh keadaan kita diputipu digianati bangkrut jadi tabah atau jadi hancur tergantung respon kita respon itu penting attitude itu penting makanya dalam orang namanya John Kabatjin ada pelajaran-pelajaran mengenai attitude yang di saya yang namanya beda lagi namanya konsep idenya dari sana jadi kalau mual bicara mual dan vitamin C jadi tapi vitamin C juga enggak boleh kebanyakan kalau orang kebanyakan vitamin C akan mual banyak orang yang waktu kena covid dihantamnya vitamin C kebanyakan jadi mual kalau vitamin C tapi kalau minumnya jeruk nipis atau makan jeruk efek mualnya sedikit sekali kenapa? tadi saya bilang dalam vitamin C vitamin ya suplemen ada asam ascorbat misalnya sedangkan di dalam jeruk ada banyak yang lain-lainnya itulah kenapa asupan dari sumbernya itu jauh lebih bagus Pak berapa jam olah nafas Wim Hof kalau lagi sakit Wim Hof sendiri mengajarkan hanya dua kali sehari dalam kondisi apapun mau kanker mau autoimun mau sklerosis itu hanya dua kali sehari yaitu sebelum makan pagi sebelum makan malam saya mengenal Wim Hof ini dilakukan tiga jam sekali empat jam sekali dari kelas-kelas yang ada di Indonesia sehingga kalau saya juga bilang maksimum tiga karena Wim Hof ini bagusnya perut kosong berarti ya sebelum makan pagi sebelum makan siang sebelum makan malam tapi dua kali pun sudah bagus karena selama makin lama kan saya sendiri belajar makin banyak modul dan hal-hal yang bikin sehat oh ternyata sakit apapun juga bodi stretching juga penting melenturkan tubuh karena kalau tubuhnya lentur sarafnya lentur darah bergerak makanannya nyampe ke tempat mana-mana hormonnya imbang wah itu penting banget dimana olahraga-olahraga yang memang tujuannya bukan hanya kayak orang gemuk mau kurus udah bakar 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 energi aja bakar gula gula mau turun treadmill aja tapi untuk kesimpinan hormonal maka olahraga atau lebih tepatnya kayak taiji cikung dimana gerakan sama nafas itu seirama kalau kita tarik nafasnya pelan-pelan maka juga tangannya pelan-pelan sama dibayangkannya pelan-pelan mau gerakan begini boleh atau mau dibalik karena bayangin ikan berenang jadi kayak menarik dalam jiwa itu berhubungan dengan keseimbangan hormonal karena memang kita ini kebanyakan orang yang sudah 40 tahun ke atas dimana sistemnya gak kayak anak kecil maka itu juga diperlukan nah kita jadi gak boleh misalnya sehari olah nafas sampai 2 jam sekali lalu gara-gara itu bodi stretchingnya gak sempat lebih baik dikurangi olah nafasnya tapi bodi stretchingnya sempat nah olah nafas sendiri ini Wim Hof berapa kali maka kalau saya menyalankan saya sekarang mengerti kenapa Wim Hof ini kok nyartinya sehari 2 kali karena Wim Hof itu mengajarkan breathing technique ice bathing mind focus nah mind focusnya Wim Hof itu kayak senci kayak MBSR MBCT breathing technique inilah yang saya sebut Wim Hof 2 tapi Wim Hof sendiri gak bilang ini Wim Hof 2 ini breathing technique lalu ini mind focus nah pada malam hari atau pada ikut campnya Wim Hof ya itu pagi-pagi Wim Hof 2 sore Wim Hof 2 lalu kayak pagi siang malam kayak kalau di Bu Sinta kesembuhan holistik itu sencinya 3 kali masing-masing 1 jam 1 jam nah ini sama dengan sebenarnya ilmunya Lukas Rockwood Lukas Rockwood kan bilang ini water breathing ini hanya soal pengistilahan aja jadi masing-masing guru di dunia ini istilah masing-masing saya sebenarnya gak bikin istilah sendiri ya saya comot-comot aja karena saya melihat Lukas Rockwood ini dia belajar pranayal segala macam tapi dia menggunakan istilah yang lebih gampang diterima oleh anak jaman sekarang milenial dengan istilah-istilah bahasa Inggris yaitu water breathing whiskey breathing coffee breathing ini sebenarnya ada ada bahasa sangkerta ada tapi berbicara water breathing tarik nepas juangnya sama dalam serial itu termasuk di dalamnya ada ada sencilah ada ini ini kan banyak banget ya nah itu boleh berkali-kali jadi mau dua jam sekali sekalinya berapa jam satu jam dua jam maka kalau sekarang ini mengerucut pada kombinasi atau kesimpulan ya sakit apapun ya semua teman disini ada 39 beserta ya berarti saya 1 38 mungkin ada kurang ibu atik sama yang lain ya dari yang sakit ini mencari kesimpulan ini udah bimbau-nya dua kali aja pagi sore bimbau dua ya lalu selebihnya karena program kesembuhan holistik ini atau coaching online ini menggunakan ritme pelannya adalah senci saya menyarankan MPSR MBCT yang besok saya post itu melakukannya ditunda aja satu bulan ya supaya teman-teman ini berusaha mencapai dungguan seperti yang diajarkan ibu Sinta dungguan itu apa segala macam ya itu dalam waktu 14-15 hari gak sampai sebulan sebulan ini dah sebulan itu menyampe itu energi berputar satu kali putaran dan biasanya dari kesaksian teman-teman yang WA saya itu dengan ikut Wim Hof dungguannya lebih cepat apalagi ditambah dengan intermittent fasting jam 5-6 udah makan yang terakhir otomatis nanti malam tidur perutnya lebih kosong nafas perut jadi bisa jadi lebih tenang tidurnya deep sleep saya berharap teman-teman lebih cepat mencapai kesembuhan lewat energi yang di dalam tubuh kita kemarin saya ke Surabaya acara saya ceramah jam setengah 2 jadi saya bisa flight jam 9 sebenarnya sampai Surabaya setengah 11 lalu makan siang ke lokasi ceramah tapi ada dokter yang memaksa saya bisa gak minta waktu untuk ketemu akhirnya saya maju flight jam 7 pagi ternyata dia mau mendimulkan alatnya dia harganya 28 juta mirip banget kayak QRMA yang dimiliki Ibu Sita Pak Michael dokter Mira itu semuanya punya alat QRMA yang sekitar 2,5-4 juta tipe yang mana yaitu pengujian energi di tubuh atau keadaan tubuh berdasarkan basic teorinya sebenarnya akupunktur cuma karena ini alat lebih mahal sekitar 40-an juta itu bisa sampai pada kondisi perasaan dan energi itu muncul jadi misalnya saya di pankreasnya masih semuanya tidak ada yang di hasil saya cuma gak sempat crop untuk nyampeinnya jadi nanti muncul kayak aura tubuh cahayanya gelombang energinya itu gak ada yang putus nyambung semuanya tapi kalau dia terlalu kuat apa terlalu rendah ada masalah di situ itu begitu di zoom penjelasannya jadi misalnya energi di sini tidak tidak seimbang lalu ada penjelasan emosi jadi makin itu setiap setiap organ tubuh energinya bagus apa tidak dikaitkan dengan emosi apa yang terkait itu saya lihat lihat hasil analisa itu makin benar pelajarannya bos cinta dimana sakit dihubungkan dengan perasaan perasaan cinta dari Tuhan atau yang saya sampaikan saya sendiri makin yakin dengan pelajaran saya soal inner healing yang juga saya sampaikan pendekatannya kemarin dari ayat-ayat Alkitab orang hidupnya berat badannya bungkuk frozen shoulder jadi kalau merasa hidup ini berat pungguk sekitar pundak jadi sakit itu ternyata dengan alat yang dasarnya adalah mengukur gelombang energi tubuh dan akupunktur TCM itu juga itu persis sakit apa perasaan apa nah balangi ke sini halah nafas jadi saran saya untuk program ini nanti teman-teman tunda saja pelajaran MPSS MPCT yang akan saya post besok semuanya malam nyatanya jawab penjelasan tapi pelaksanaannya teman-teman tunda saja supaya sekarang ini apapun sakitnya paginya Wim Hof kalau mau dua kali sore sebelum makan tapi pagi pun cukup pagi Wim Hof 3-6 lalu punya waktu senci mencapai 50-60 jam syukur tidak sampai segitu syukur 30 jam 40 jam mencapai dungguan dengan indikator ciri-ciri seperti yang diajarkan Ibu Sinta kenapa saya tekankan seperti yang diajarkan Ibu Sinta jujur saya sendiri belum pernah olah nafas senci sampai tuntas karena saya orang hiperaktif yang kalau olah nafas senci merasa tersiksa nggak bisa kalau diniatin mungkin bisa tapi nggak pernah niat sibuknya minta ampun selalu berdiam diri setengah jam aduh jangankan sekarang kalau pas ikut camp aja padahal udah dateng camp bisa nyobain kerjaan ini kerjaan itu tugas ini tugas itu memang ada di tempat camp jadwalnya di kosong malamnya kadang-kadang Zoom kerjaannya terlalu banyak sehingga belum lagi memang dasarnya nggak bisa diem tapi kayak tai chi saya masih bisa dengan gerakan pelan tapi bergerakan nggak diem sambil olah nafas pelan-pelan bisa karena itu teman-teman coba ini kan mumpung dipandu dalam program ini kan teman-teman meditasi lapor dipandu itu namanya ibu Sinta timnya bu Sinta bacain ngamatin apa yang responnya kalau nggak kan nggak ada yang mandu apalagi nggak saya WA Group pola hidup sehat aja 82 WA Group jumlahnya 40 ribu gimana mau ngeliat WA Group itu yang namanya saya yang mendirikan tapi itu didirikan karena ketersediaan adanya mentor yang mau membina yaitu misalnya tulang dan saraf angker polistik itu saya yang bikin WA Group tapi jujur saya hampir tidak pernah baca WA Group ini kadang-kadang baca lihat mana kalau ada yang memang penting atau pas nganggur dijawab kalau enggak ada yang nanya Ekoensim saya post aja silahkan masuk WA Group Ekoensim itu jawab banyak kalau ada yang pertanyaan ke saya soal itu di sana ada mentor-mentor yang bakal jawab saya bikin WA Group Ekoensim juga 10 ada kali yang masih ada di HP saya yang 50 WA Group lebih sudah saya tinggalkan walaupun dulu saya yang bikin WA Group Ekoensim Jogja Ekoensim Solo Ekoensim Semarang 50 kota saya juga yang mendirikan sebelum bikin VHS sekarang sudah enggak kecuali ada beberapa yang memang untuk pemula dan para pemimpinnya itu pun juga saya enggak pernah baca jadi jarang banget karena waktunya dengan kondisi seperti itu saya mungkin juga teman-teman ada juga orangnya yang siwuk kayak saya multi-talent multi-tasking kerjanya banyak tapi mumpung lagi program menurut saya Senci dulu dan Wimbof nanti kalau sudah selesai programnya dalam hati selesai itu sudah tungguan silakan modul-modul MBSR-nya disimak kalau Wimbof-nya tetap saya menyarankan sambil jalanin Senci Wimbof-nya disimak untuk dipraktekan di pagi hari itu kan Wimbof sendiri ada yang sudah saya post itu kan ada beberapa video ada video disimak tapi yang saya post besok itu PR aja kalau sudah tungguan Pak terapi oksigen hiperbaring itu apa sama dengan olah nafas Wimbof ada dua terapi oksigen hiperbaring berarti badan kita dimasukkan ke dalam chamber dalam wadah tutup rapat dihempusin udara yang mengandung oksigen murni cara yang kedua itu adalah dengan yang seperti dilakukan dokter sindial dan dokter-dokter yang lain kebanyakan terapi-terapi seperti ini justru bukan di rumah sakit karena rumah sakit itu kebanyakan juga adalah pengobatan versi barat modern barat sedangkan terapi oksigen ini adalah Jerman dimana Jerman itu kedokterannya sedikit berbeda aliran dimana kadang berseberangan dengan barat dan Singapura contohnya saja misalnya dokter terawan atau yang mudah-mudahan stem cell atau yang di superwoker atau siapa kenyataannya dokter terawan mengobati 40 ribu menurut candah kran islam jadi bukan saya data dimana saya cuma lihat dari tulisannya padaran islam itu 40 ribu pasien dikatakan kasusnya semuanya sembuh itu pun sama ini dicabut izinnya kenapa karena tidak memenuhi standar kesembuhan menurut metode kedokteran barat walaupun dokteran juga bahkan dia seorang dokter dari rumah sakit angkatan darat dan beliau sendiri adalah seorang jenderal saya tidak tahu bintang berapa betapa kuatnya organisasi ID atau kedokteran maka biasanya pengobatan-pengobatan yang tidak masuk dalam kategori ilmunya jalur ini sebutnya jalur barat itu tidak bisa mengklaim bahwa ini untuk kesembuhan tapi boleh makanya vaksinnya dokter terawan itu disebut bukan vaksin tapi terapi untuk imun walaupun dengan imun itu covid-nya kenyataannya sembuh tapi tidak boleh dibilang menyembuhkan walaupun kenyataannya sembuh ini juga termasuk oson oson ini tidak boleh dibilang untuk menyembuhkan apalagi yang bilang itu dokternya kecuali malah saya yang bukan dokternya bersaksi bercerita mertua saya sembuh dan betul mertua saya dari sakit lutut pakai kursi roda pakai tongkat sembuh bahkan bukan hanya sakit lutut diabetesnya membaik terus ginjalnya membaik lepas obat tidur lepas obat darah tinggi aduh banyak banget yang dilepas itu waktu itu saya belum kenar olah nafas tujuh tahun lalu waktu mertua saya datang kemari lewat terapi oson ini nah sekaligus menjawab terapi oson ini bisa dengan hiperbaring bisa juga dengan suntik suntik itu adalah darah jadi darahnya diambil kayak orang donor darah sudah diambil tapi dikasih oson murni kocok-kocok campur terus dibalikin lagi jadi pertama kayak donor darah darahnya diambil dikasih oson lalu botolnya digantung ke atas jadi kayak orang influence dibalikin lagi saya berkali-kali melihat orang terapi itu ternyata orang sakit orang stres itu darahnya bisa hitam tapi waktu dikasih oson jadi merah jambu masukin lagi nah itu ada ukurannya batas maksimalnya misalnya tubuhnya berapa umurnya berapa beratnya berapa itu berapa cc darah yang diambil perbandingannya yaitu bidangnya dokter tapi dalam arti itu adalah memasukkan oksigen ke dalam darah dan dari darah langsung menyebar ke seluruh tubuh jadi lewat darah dalam darah nah kalau hiperbaring berarti menghadapkan masuk lewat apa dihirup dan juga lewat kulit dari terbanyakan dari dihirup oksigen apakah itu sama dengan olah nafas Wim Hof kesamaannya adalah membuat tubuh kita penuh dengan oksigen makanya sejak saya mengenal Wim Hof boleh dikatakan saya tidak perlu terapi oson lagi jadi sebenarnya bukan terapi oson juga saya itu nganter mertua harus tawari mau enggak coba-coba lalu saya akan enggak suka darahnya diambil ada metode ketiga dengan lewat anus jadi kayak dimasukin tabung untuk supaya udaranya masuk osonnya lewat anus nanti yang menyerap adalah usus jadi didorong dimasukkan lewat anus tapi ke dalam usus supaya nanti oksigennya menyebar di situ itu prinsipnya adalah memasukkan oksigen murni ke dalam tubuh kalau saya melihat penjelasannya sebenarnya waktu saya ke dokter sinja banyak dijelasin bahkan ada berapa yang saya rekam itu pengaruhnya bagus banget bahkan termasuk untuk orang anak autis untuk orang kanker untuk orang disorder untuk orang sklerosis kalau saya lihat kesaksian-kesaksian yang datang waktu datang dulu pincangnya waktu datang dulu nggak bisa begini nggak bisa konsentrasi itu ya gambarnya bagus banget kalau bertanya apa sama dengan olah nafas kalau sama tidak tapi mirip kalau saya bilang mirip itu de facto orang olah nafas Wim Hof dengan memberikan stressor jadi Wim Hof 2 ini kan unik olah nafas yang lain mau Baiteko mau Senci mau John Kabatsin mau yang lain-lain banyak banget di dunia ini mayoritas serupa dalam hal seperti orang meditasi tutup mata tangan terbuka sedangkan Wim Hof ini kan duduk boleh berbareng boleh pakai bantal boleh seriran di kursi boleh tarik buang ini kayak olahraga jadi olah nafasnya olahraga paru-paru yaitu sederhananya ini nanti disimaknya di rekaman di WA Group itu tak dikasih judulnya adalah Wim Hof dan kesembuhan itu yang paling lengkapnya mana disitu Wim Hof dan kesembuhan saya sudah post di WA Group WA Group materi holistik sama yang alumni jadi dua WA Groupnya itu Wim Hof dan kesembuhan ketika orang bernafas tarik kuat buang kuat itu pun juga stress terhadap justru autonomic nervous system kortisolnya memang dipicu naik tapi adrenalin yang dibutukan untuk naiknya tapi diiringi dengan tahan nafas maka stressor tekanan untuk membuat tubuh ini kekurangan oksigen berbahaya kalau jangka panjang kayak orang lacan otot berbahaya kalau yang diangkat kebanyakan malah cedera tapi kalau terkendali itu dia justru stress terkendali itu bagus stress yang jelek itu adalah yang persisten terus menerus tidak terkendali kita bisa mengendalikan stress tabah kulit sabar tahan panting jadi kalau terkendali itu bagus Wim Hof ini membuat orang dengan tahan nafasnya itu justru yang begitu panjangnya sekuatnya bisa 40 50 60 detik 120 detik itu justru membuat tubuh secara keseluruhan kekurangan oksigen maka bisa sampai saturasinya dari 100 turun 90 turun 80 turun 70 kalau saya di demonstrasi saya di workshop saya nanti bisa menjumpai yang sampai 50 kalau bisa jadi ingat kayaknya yang demonstrasi ini belum saya post di WA Group nanti judulnya filenya adalah ala nafas saturasi dan PH itu saya tunjukkan sampai 50 saturasi ketika saturasinya turun ketika kurangan oksigen maka itu stressnya bertubuh berreaksi apa waktu dikasih oksigen yaitu kita tarik terus tahan ditambah dengan relaksasi tarik buang tarik buang ikuti dengan tarik buang kenapa buang biar CO2 cepat habis karena buang itu buang CO2 CO2 itu asam sedangkan tarik kuat-kuat supaya oksigen banyak maka yang terjadi setelah tubuh dibikin oksigennya kekurangan maka responnya tubuh adalah menarik banyak-banyak dan waktu tubuh tahan nafas kekurangan ketika dia kekurangan oksigen maka tubuh ini ternyata sel-sel pun melepas oksigen kayak buka pintunya buka pintu sel ini yang sebenarnya selama ini bagaimana caranya ternyata dengan hipoksia ini karena begitu pintu sel terbuka selnya aktif ternyata banyak hal yang terjadi inilah sebenarnya yang menyembuhkan seperti metokondria sel-sel sel itu di dalamnya masih ada lagi bagian-bagiannya ada metokondria ada inti sel ada natural killer sel itu pada aktif semuanya ketika pintu sel terbuka lalu oksigen masuk oksigennya masuk ke dalam sel ketika sel-sel dipenuhi dengan oksigen maka selnya sehat alkalinya karena ada oksigen selnya alkali kankernya mati dan seterusnya nanti sisimanya di penjelasan lebih panjangnya judulnya adalah Wim Hof dan kesembuhan ini menjadi sangat serupa sebenarnya dengan hasil atau dampak dari terapi oson kalau sama beda terapi oson yang dimasukkan oksigen murni tetapi tunggu dulu saya bilang mirip kenapa tubuh kita itu memang mampu memproduksi oksigen murni di dalam paru-paru kan waktu kita tarik oksigen tarik udara yang masuk itu kan caburandu tapi paru-paru itu kan mengambil O2-nya hanya O2-nya yang lain kan gak diambil O2-nya dibawa ke darah O2 kan boleh katakan hampir kayak oksigen murni jadi sebenarnya lebih tepatnya mungkin istilah serupa teman-teman sudah rajin olah nafas sebenarnya juga gak perlu lagi terapi-terapi yang mahal jadi kalau punya duit gak apa-apa atau gini kalau serupa ya sudah saya malas olah nafas saya punya duit saya terapi itu aja kalau saya lebih seneng olah nafas walaupun sekalipun saya punya duit kenapa? kalau kita contohnya lagi mungkin bukan terapi oson tapi serupa kita minum air alkali ya betul sih pH-nya bisa naik tapi sebenarnya tidak ada perbaikan dalam metabolisme dengan olah nafas oksigennya banyak dan oksigen menaikkan pH maka sebenarnya tubuh kita itu yang diperbaiki mesinnya mesinnya diperbaiki sehingga membuat pH itu kan antara paru-paru dan ginjal kerjasama dua organ ini paru-paru masukin oksigen buang CO2 pH-nya pasti naik tapi gak nyanda misalnya lalu ginjalnya menyaring asamnya dibuang kalau kelebihan asamnya dibuang sehingga darahnya akan stabil pH-nya kalau kita olah nafas metabolisme ini yang diperbaiki sehingga kita minum apa saja darah kita 7,45 lebih bagus itu memperbaiki metabolisme sama juga misalnya kita sakit paru-paru yaudah pakai tabung oksigen kenapa gak berpikir perbaiki paru-parunya saya nanti bisa lepas tabung oksigen lepas ventilator memang bisa kalau paru-paru sembuh sekali lagi makanya kalau perlu simak sekali simak dua kali simak tiga kali simak empat kali modul regenerasi sel pembukaan modul pembukaan saya regenerasi sel itu jelasin yang tadi itu jombat tadi kan singkat ini regenerasi sel metabolisme tubuh keseimbangan hormonal contohnya saya sendiri bronchitis hampir sembilan tahun waktu SD dan SMP jadi saturasi itu kemarin-kemarin ini sebelum olah nafas ya sehat sebenarnya tapi kan kalau kayak sepedaan jauh ya kayak gak enak atau kadang kalau misalnya olahraganya terlalu cepat yang jenis cepat makanya saya gak pernah buat minton atau lari saya gak pernah sejalan kaki karena kalau lari itu panas ini dada kenapa karena memang penampar baru dadanya panas kalau lari-lari rupanya ya oksigennya kurang sehingga kalau saya dulu ngantar mertua saya terapi oson itu jadi saya beli oximeter itu 7 tahun lalu waktu mertua gini rumah saya terapi oson seminggu dua kali lalu seminggu sekali lalu dapat enak bagus sebulan sekali saya ikuti tes saturasi saya dokter Sinta itu bilang Pak Jerot coba deh ke dokter paru-paru kenapa Bu Bapak ini saturasi 95 lalu 95 saya gak rasa Bapak Bu sehat tapi kurang bagus emang yang bagus berapa palingkah 98 97 Bapak ini 95 terus sekarang di tes 98 tari nafas tari nafas 100 kan begitu kan jadi paru-paru bisa diperbaiki karena Pak yang diperbaiki metabolisme jadi nanti yang pasang sering-sering pakai takung oksigen sering pakai evangelator asma bengek pokoknya paru-paru orang nafas itu paru-parunya bagus metabolisme diperbaiki metabolisme diperbaiki makanya kayak saya kalau Bucinta ngajarin minum RL kali kalau saya ngapain minum RL kali memang dulu saya pH-nya 5,2 pH pH pencing kalau urin itu berbeda jadi bisa sekitar 7 tapi ideanya 7,3 7,45 sekarang urin saya 7,2 7,1 orang nafas 7,5 7,6 enggak pakai minum air alkali di rumah saya enggak ada air alkali kenapa saya memperturunkan metabolisme tubuh saya tapi kalau yang sedang sakit lagi terapi enggak apa-apa beli air alkali lagi mahal merah-merah air premium padahal kalau kita metabolisme sudah bagus kita enggak perlu lagi oke saya lanjutkan lagi masih dua pertanyaan lagi bimbo pagi di tempat tidur bisa tidak bisa aja kalau AC sebenarnya jangan tapi kalau terpaksa misalnya malam hari ini daripada tidak lebih bagus olah nafas di tempat AC daripada tidak olah nafas kalau pilihannya kalau pakai AC enggak pakai AC tetangga lagi bakar sampah daripada dibuka cendelanya lebih bagus ditutup pakai AC daripada tidak pakai AC ada asap ada bau sampah bukan asap sampah sampahnya di belakang bau bau bangke lebih bagus tutup semuanya pakai AC masih lebih bagus idealnya di teras pagi hari makanya idealnya setelah matahari terbit atau menjalan terbit sampai sebelum terbenam kalau mau bicara ideal untuk Wim Hof makanya jatuhnya apa sebelum makan pagi sebelum makan malam sebelum makan sore karena sebenarnya makan itu kalau bisa jam 6 terakhir sore ya sekarang terminologi makan malam dilangin aja sebelum makan sore karena malam sudah enggak makan itu terbaik Wim Hof itu mau kalau disimak di modul nanti pasti ngerti bisa jelasin juga jangan didanyakan tapi di modul dijelasin bisa duduk di kursi duduk kayak posisi senci boleh bagus senci kan duduk maju sedikit jangan nyender kakinya tegak lurus kakinya maju ke depan tangan ke depan itu posisi sempurna itu posisi meditasi itu bagus tapi Wim Hof sendiri di sofa boleh duduk boleh tidur pakai pantal boleh enggak pakai pantal boleh kalau di workshop yang saya rekam yang saya post di WA Group itu saya tunjukkan juga Vim Hofnya sendiri karena ada videonya yaitu dia tidur pakai pantal supaya itu kelihatan banget Vim Hof padanya gede kelihatan tarik nafas perutnya naik lalu dada naik lalu buang perutnya kempes lagi tarik nafas perutnya naik dadanya naik baru buang itu kalau sambil tidur pas saya pun juga ada peragaan yang saya yang tidur di tempat tidur bisa di kasur boleh di sofa boleh di lantai kasih karpet kasih karpet yoga boleh juga yang penting tarik buang tarik buang tahan karena yang penting itu adalah hipoksianya maka olang nafas Vim Hof itu disebut dengan terapi hipoksia karena waktu hipoksia itulah itu sebenarnya memberikan stres tekanan kepada tubuh nah kadika diberi tekanan maka dia merespon responnya ini yang kita ambil yang menyehatkan itu responnya ini responnya seperti dijelaskan dalam hal Vim Hof dan nanti lihat postingan di grup ada Vim Hof dan inflamasi nah itu saya jelaskan respon tubuh terhadap hipoksia itu apa sih itu Vim Hof dan inflamasi Vim Hof dan sel darah lagi Vim Hof dan stroke itu menjelaskan respon-respon tubuh terhadap stresor ini akupunktur bagus nggak Pak untuk menyembuhkan sealiran tidak dengan kesehatan holistik kesembuhan holistik atau kalau saya nyebutnya pola hidup sehat kalau di dunia barat aliran seperti ini ada namanya funksional medical kalau dia tapi di dunia barat itu yang melakukan kayak saya ini yang ngajar begini harus minimal dokter umum untuk menjadi seorang naturopati kalau mau nyebut dirinya naturopati kalau saya kan nggak mau menyebut dirinya sebagai naturopati itu harus sarjana dokter umum dulu saya boleh juga kayak saya begini saya S1 saya saya sarjana teknologi pangan jadi itu saya memenuhi syarat kalau saya menyebut seorang naturopati dengan dasar keilmuannya adalah teknologi pangan dan gizi misalnya gitu di negara di Eropa di Amerika itu seorang naturopati itu dokter umum kayak Ira Sigard lalu dia ngambil spesialisnya doktornya PhD-nya adalah mengenai mikrobiologi atau seperti di Singapura dokter DB nanti saya akan mau undang dia untuk juga misi DPHS saya sudah dapat jadwalnya kemarin kena ke Singapura saya temui bersama Pak Andi itu juga seorang namanya Functional Medical Doctor jadi dokter fungsional itu sebenarnya kayak holistik kalau Amerika ini bikin rumah sakit di Amerika sudah ada itu berarti namanya Functional Medical Hospital apa itu? ini adalah kesembuhan holistik yang menggabungkan kedokteran barat dengan kedokteran timur di Indonesia ini kan masih perang dua ini yang gendorokan barat bilang itu gak boleh bilang menyembuhkan gak boleh menjamin nanti malah malah praktek yang pihak ini yang sana praktek cabut izinnya bikin jamu terbukti jabunya bisa menyembuhkan tapi pihak ini yang kebanyakan ini tuh sangat erat dengan lembaga otoritas yang lembaga otoritas ya pemerintah badan pom segala macam gitu kan nanti yang pihak kedok timur kedok timur itu apa sih? akupunktur di dalamnya olah nafas di dalamnya meditasi di dalamnya jamu di dalamnya rempah-rempah di dalamnya gitu kan maka begitu bikin jamu menyembuhkan sakit diabetes gak boleh sudah cabut label keluar BB pomnya tapi membuat pankreas sehat boleh menyembuhkan diabetes gak boleh jadi kedokteran timur itu termasuk herbal di dalamnya akupunktur karena dasarnya itu mengenai energi dalam tubuh nah energi itu dilancarkan dengan apa? dengan olah nafas maka ada asensi ada macam-macam olah nafas itu sebenarnya untuk melancarkan energi nah dasar teori dari mengenai energi tubuh itu sebenarnya adalah akupunktur yang nanti boleh disimak ya kalau di PHS jadi ingat juga jadi banyak PR yang saya post di WA Group nanti bertahap ya menurut saya yang mengajarkan akupunktur dasar-dasarnya dengan bagus itu kalau yang selama ini menurut saya Pak Michael Sumiardi itu bagus karena dia jelasin sampai ke gambar tubuh titik-titiknya jalurnya meridian 1 meridian 2 sirkulasi energi tungguan itu apa gitu ya dari penjelasan energi ini nah dari situlah baru muncul titik-titik akupunkturnya jadi penjelasan itu logis banget nah itu termasuk nah sekarang bagus apa enggak selama yang melakukan itu benar maka itu bagus banget sebagai contoh aja ya yang baru saja terjadi saya punya kongsi teman partneran bisnis tapi yang udah panggut udah tutup itu ada sebagian dari kayak pembuluh darahnya itu yang tersumbat di otak sehingga otaknya itu kayak pinjol gitu ya ada cairannya disitu jadi keluar cairan terus karena yang tersumbat pembuluh darah yang tersumbat itu membuat aliran cairannya terhenti ada kayak semacam inflamasi dan itu menghasilkan cairan yang terus ada terproduksi terus nah cacatnya cacatnya itu sendiri enggak bisa dibetulin karena cairannya muncul terus kepalanya jadi bengkak kayak kepalanya penjol nah makanya Pak Nisepet enggak sadar di rumah sakit diambil keputusan dioperasi kepalanya dibuka saya lihat videonya enggak tahan saya lihat takut muntah saya enggak tega kepalanya dibuka lalu dipasang selang selangnya itu nanti lama-lama jadi daging jadi selangnya emang bahan khusus dari otak supaya nanti cairannya itu keluar lewat selang itu jadi dibuka badan dibuka leher perut segala macam dimasukkan ke usus tutup lagi dijahit lagi dijahit lagi dijahit lagi udah karena kepala dibuka di rumah sakit tiga minggu tidak sadar koma tiga minggu begitu sadar bisa buka mata lumpuh total seminggu akhirnya dibawa pulang dalam badan lumpuh nah bingung kan gimana lumpuh ada usul tapi ragu-ragu gitu ya ada keluarga yang usul udah tusuk jalur aja aku punggitur nah sekarang tapi zaman sekarang ini aku punggitur bisa ada teknologi yang baru lagi yang kayak dengan goyok itu tapi hampir sama dengan menusuk karena tujuannya adalah bagaimana menerapi jalur energi sehingga orang misalnya pak saya udah olah nafas seratus jam kok gak dungguan coba aja aku punggitur kalau yang penting sama ahlinya itu sebenarnya jadi ketika saya belajar aku punggitur gitu wah menarik logis yang penting logis bukan mistis maka teman saya ini waktu keluarganya begitu saya bilang bagus aku punggitur bagus coba benar aku punggitur satu kali tangan-tangan gerak kaki-kaki gerak dua kali lebih gerak lagi empat-lima kali latihan jalan oke singkat cerita ya sekarang ini sudah jalan normal dari situ saya makin wow aku punggitur kalau dilakukan oleh pihak yang benar yang tepat memang ahlinya nah itu sebenarnya sejalan dengan kesempatan holistik nah yang menarik adalah kalau teman-teman menggoogling itu namanya Mayo Clinic Hospital itu kayak di dunia ini Anda rujukan rumah sakit bagus itu ya itu nah itu yang mulai sekarang mulai mengombinasikan kesehatan barat dan timur jadi kalau misalnya kita bicara universitas ya Indonesia UI tapi UI ini kan punya brand smart punya pembanding apa dong kalau yang universitas ya Harvard itu pembanding itu Harvard ITB teknologi ya kalau di Amerika MIT itu perbandingannya pokoknya kalau pelajaran yang dari MIT ini ya kalau universitas tadi selain Harvard ya Oxford gitu ya itu udah udah itu pelajaran dari Harvard itu pasti benar bahkan banyak misalnya anak saya kuliah di Singapura di NUS Lalu mata pelajarannya ini ngambil kuliahnya di Singapura bahkan ujian di situ tapi ngambil kuliahnya Youtube-nya dari Harvard aja asal modulnya sama pasti di Indonesia malah lebih bagus ya karena udah kayak standar untuk standarnya itu ya acuan untuk acuan itu ya Harvard nah kalau rumah sakit Mayo Clinic itu menjadi salah satu acuan rumah sakit terbaik di dunia ini nah sekarang ini di Mayo Clinic ini sudah mulai mengakui dan menerima melibatkan untuk pasien-pasien itu olah nafas taiji senci akupunktur tapi dikombinasikan jadi kalau misalnya orang kanker gitu pilih kemo radiasi silahkan mau waktu kemo nggak sakit coba kalau olah nafas juga ini juga ini juga jadi yang timurnya dipakai ternyata ketika menghadapi kemo orang yang lebih kuat tapi kalau mau ngambil keputusan kayak temen-temen di pola hidup sehat yang ekstrim-ekstrim berarti tidak kemo tidak radiasi asal yakin sembuh juga karena emang dulu kan zaman dulu kan juga nggak semua orang kanker itu mati semuanya belum ada kemo belum ada radiasi di Tiongkok sana dimana kan belum ada karena begitu jadi emang kedokteran timur ini kan memang perkembangannya pelan tapi yang menarik di dunia ini sekarang ketika juga ada beberapa penyakit yang dokter angkat tangan ternyata dengan kedokteran timur kok bisa sembuh maka muncullah di dunia ini sebuah fenomena Indonesia kan jauh belum ada functional medical hospital itu belum ada saya mulai sombing ke teman-teman dokter kalau bikin rumah sakit tapi nggak mungkin dapat izin kalau hanya functional medical hospital tapi kalau kayak Mayo Clinic jadi ini rumah sakit tapi disitu ada departemennya misalnya untuk kalau herbal pasti akan susah karena berantem kepentingan kan antara penjual obat dokter yang dapat komisi dari obat atau percaya obat sama herbal mungkin agak bedrock tapi misalnya kayak olah nafasnya ini membuat pasien tenang diputurin musik wah benar setuju nah itu kayak gitu pasti bisa masuk karena nggak bertabraan dengan kepentingan bisnis nah itu mulai di Mayo Clinic terutama malah yang diakui saya baru saja terima kayak jurnalnya dari Pak Andi yang juga di BIA Grup Diabet Pak Andi ini tinggal di Singapura itulah yang mengenalkan saya dengan dokter Debbie ya Pak Andi ini Pak, Pak Jerot nih olah nafas meditasi taiji jikung udah dipakai nih di Mayo Clinic diakui sebagai salah satu untuk mempercepat proses kesembuhan jadi sebenarnya tidak bertentangan sekarang mulai banyak orang ya sebenarnya tergantung orang itu kalau nggak ada kepentingan sebenarnya bisa melihat semua alternatif yang repot kan misalnya gini kalau pakai itu sembuh saya nggak dapat komisi dari pabrik obat akan repot dunia ini tapi memang mana ada orang nggak ada kepentingan susah kalau semua orang pasti punya kepentingan sekarang aja saya ditarik-tarik juga oleh banyak orang yang punya kepentingan melihat komunitas yang begini besar tapi kan saya harus mikir-mikir juga contohnya misalnya Pak ini alat bagus nih Pak bisa untuk bersihin udara harganya misalnya 5 juta nanti kalau ada yang beli Bapak 1 juta atau Bapak 500 ribu pasti banyak yang beli Pak itu anggota pola hidup sihat 40 ribu begini tapi saya pikir ngapain menyarankan orang pakai alat itu kan pakai ECOMSI bisa malah jadi sampah-sampah untuk organik nggak terpakai kita menyelamatkan bumi karena kalau sampah numpul di tempat sampah muncul gas metan gas metan bikin langit bocor langit bocor radiasi radiasi orang kanker semuanya aduh agak mau mau dapat komisi saya umur 60 mudah-mudahan kalau hidup 60 tahun lagi tapi kalau nggak selama lagi hidup kalau bisa ngajari orang ECOMSI amalnya lebih banyak karena dengan ECOMSI bersin udara juga kalau misalnya dokter mohon maaf dokter ini mah rekaman saya punya pilihan pola nafas sembuh pakai ubat sembuh kira-kira pilih yang mana suruh olah nafas jadi sesuatu yang benar belum tentu disarankan orang juga tapi teman-teman bisa membuktikan sendiri atau paling moderat sebenarnya kombinasi aja gitu ya kombinasi aja pola nafas ketika gulanya pakai ubat turun-turun 150 perlu lepas kan gitu ya bisa lo lepas atau lepasnya bertahap nanti pergi ke pesta makannya enak ya sekali-sekali lah kalau orangnya masuk apa gitu sekali-sekali lah sekali-kali makan duran kurannya naik minum obat lagi metformin 500 mg 2-3-4 hari turun lepas lagi saya tidak seketat dokter Mira yang bisa 6-7 tahun betul-betul lepas obatnya konsisten ya sabernya bisa sih nggak pakai obat pun kalau tadi begitu makan karbunya nabrak olahraganya tambahin tapi kadang-kadang sibuk nggak sempet ya sudah kita agak sedikit fleksibel terhadap obat tapi nggak kayak dulu satu hari 8 butir sekarang cuma paling banyak 2 atau 1 kadang nggak ya kita lihat tapi memang harus rajin-rajin ngetes ya tiap hari ya 2 hari sekali ngetes lagi masa proses kesembuhan begini lagi mengamati tiap hari bakar kadang sehari 2-3 kali ngetes gula setelah itu minimal tiap hari itu membuat kita bisa jadi kalau mau mengkombinasi yang penting masing-masing itu adalah orang yang pada bidangnya ya jangan nggak salah bukan dokter bukan ahli kisi ngomong diet nyuruh nggak boleh makan ini makan itu apalagi di karang sendiri itu bahaya diet keto itu di Indonesia mas Tio mas Tio itu menyarankan diet keto dalam arti makan daging kurangin bukarbo tapi makan sayur dan rempah-rempahnya lalu ada orang mikir nih kalau tanpa itu sekalian pasti gulanya turunnya cepat ya cepat pastilah sayur pun nggak dimakan rempah-rempah nggak dimakan gimana gulanya nggak turun cepat tapi kan ada dampak sampingan nggak makan rempah-rempah nggak dapet antioksidan yang cukup yang lengkap telur sih ada antioksidannya tapi antioksidan yang ada di rempah-rempah nggak ada di telur kenalah malnutrisi kenalah gincilnya kenalah kakak kankernya kampuh memang nggak langsung orang kanker itu kan selnya membelah error sampai menjadi bisa 3-4 tahun kalau Anda belajar sama orang yang hanya satu aspek menurut saya itu bahaya kalau akupunktur itu kan bukan ilmu baru sudah ratusan tahun tapi sebuah diet begini itu udah berapa ratus tahun jangan-jangan baru sekian tahun belum 10 tahun juga nggak ada gimana kalau Anda ikuti lalu 10 tahun lagi yang ikuti itu aluminya pada kena kanker bisa begitu ya kan kita nggak mengharapkan tapi kalau misalnya kan belum teruji tapi menurut saya akupunktur itu sudah ratusan tahun kan sejarah sejarah Tiongkok itu udah ribuan tahun jadi malah sebenarnya sudah jauh lebih lama daripada ilmu barat tapi memang kedokteran barat itu karena modern sekali kalau bicara pakai obat kemungkinan sembuhnya memang jauh lebih tinggi jauh lebih tinggi kan sakit ini obat ini sakit ini obat ini tapi kan juga ada dampak sampingannya kebanyakan minum obat misalnya ginjalnya kena jadi manusia akhirnya kembali kembali mulai melihat kedokteran timur ini kalau dikombinasi itulah jadi yang namanya fungsional medical hospital kalau rumah sakitnya fungsional medical dokter 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 kayak dokter Pianto Halim Pak Bobor Untuk Ibu Alisabeth Jumbranta dokter Tansut Yen itu sebenarnya dokter-dokter yang belajar mengenai kedokteran timur termasuk olah nafas herbal akupunktur dan seterusnya oke Pak kalau Atan Vivo jam 5 subuh bisa bisa aja bangun tidur memang idealnya olah nafas itu kan saat oksigen banyak oksigen banyak itu 24 jam ada oksigen tapi begitu jam 6 pagi tubuh itu mulai kena matahari dia mulai melepas oksigen tidak seperti pada malam hari dia bernafas seperti manusia tarik oksigen buang CO2 maka kalau subuh maka lebih baik sebelum jam 6 di kamar jangan buka-buka udara dulu udah jam 6 kalau setengah 6 ngobrol-ngobrol sebentar tanya jawab saya bisa di teras pun udah gak apa-apa boleh itu kan gelok itulah kenapa kalau kita mulainya 5.30 itu kan tergantung juga 5.30 nya Jakarta sama Medan Medan masih gila banget Jakarta jadi olah nafas terbaik adalah kalau olah nafas bimbau sebelum sarapan sebelum makan sore kalau meditasi sebenarnya malam pun subuh pun gak apa-apa Anda subuh bangun tidur mau tidur malam-malam senci boleh nanti udah tungguan Anda boleh punya alternatif MBSR MBCT saya olah nafas involve namrit setiap pagi dan sore pas buang nafas urat punggung belakang dan tulang rasanya seperti diurut uratnya gerak dan lega rasanya nah yang paling penting belakangnya itu lega rasanya jadi olah nafas itu memang menimbulkan sensasi rasa apalagi kalau dikombinasi dulu saya tiga bulan Bim Hof karena memang saya belajar yang ngajari itu kayaknya modulnya hanya itu buktinya tiga bulan gak ada modul lain bahkan waktu itu saya ikut tiga bulan itu itu modulnya itu maksudnya bukan tiga bulan orang bayar sebulan selesai sebulan selesai malah tadinya saya gak tahu kalau begitu jadi ada paket satu bulan ada paket tiga bulan saya langsung beli bayar untuk tiga bulan bayangan saya itu selama tiga bulan belajarlah mungkin dapat dua belas modul ternyata begitu satu bulan selesai langsung bulan kedua itu peserta baru masuk selesai dua bulan peserta baru masuk selama tiga bulan cuma Bim Hof dua maka bulan yang ketiga saya ikut seminggu dua minggu udah gak pernah ikut Zoom-nya lagi bayar tiga bulan ternyata pelajar aja sama dengan yang satu bulan karena tiap hari Bim Hof dua bahkan itu saya itu waktu ikut yang Bim Hof pertama itu Bim Hof dua itu kan enam rit akhirnya dua belas rit jadi satu rit istirahat kita istirahat sebentar satu menit terus mulai lagi tarik buang baru bulan ketiga itu istirahatnya dipakai untuk olah nafas segitiga saya gak tahu sekarang istirahatnya dipakai buat apa karena saya udah gak ngikutin lagi jadi Bim Hof dua terus saya itu memang gulanya turun bagus walaupun tapi gak stabil gulanya turun dengan cepat saturasi juga naik dengan cepat alkali naik dengan cepat coba gula saya fluktuatif kedua kayak rasa-rasa begitu gak muncul nah lalu saya pindah ke lompok lain yang ngajarkan John Kabat Sin yaitu MBSR MBJT yang belakangan saya tahu oh ini mirip Pak Iteko mirip Sunci karena saya belajarnya pas begitu MBSR ini saya juga belajar kalau tadinya di Jakarta ini tidak menyebut itu Bim Hof dia menyebut teknik ini saya sebut namanya tapi begitu saya selesai itu saya mulai googling mulai searching loh Bim Hof ini udah 50 tahun lalu mengajari seperti ini jadi kalau sebagi saya itu siapa yang pertama kali mengupload atau yang menemukan yaitulah yang lebih lama lebih original asalnya dari sana muncul sempalan-sempalan kenapa gak saya gak langsung dari Bim Hof saja itulah saya belajar mengenai Bim Hof begitu belajar yang tadinya Bim Hof 3 bulan lalu mulai belajar MBSR ya dulu ini dulu belajar 3 bulan mirip banget 99,9% kayak Bim Hof dia akan bilang gitu Bim Hof soalnya begitu saya ketemu saya selesai disitu saya belajar Bim Hof belajar MBSR MBCT lah itu yang kemarin tak pelajari itu mah Bim Hof itu udah kalau mereka bilang bukan saya bilang 99,9% sama begitu begitu saya masuk MBSR MBCT gula darah saya stabil tadinya itu kadang di bawah 100 kadang 150 kadang 120 kadang hampir 200 terus lagi fluktuatif baru di situ ngerti keseimbangan hormonal nah keseimbangan hormonal ini hebat banget dengan MBSR MBCT belakangan ternyata mirip nih sama senci MBSR MBCT ini nah ketika saya masuk di serial John Kabat scene waktu itu nomor satunya itu adalah nomor satunya malah sebenarnya belajarnya saya gak ajarkan lagi itu adalah mind fokus dalam arti belajar menghayati dan prakteknya itu makan kismis dua putir selama lima menit hampir lima menit jadi metode pas modul satu siapkan kismis lalu penjelasan panjang lebar mengenai MBSR MBCT mindful perasaan hormon segala macam kesehatan lalu ini kismis dimakan taruh di mulut jangan digigit tunggu instruksi duduk tegak tangan terbuka mata ditutup kismisnya bawa ke depan lidah rasanya apa bawa ke pangkal lidah rasanya apa geser pelan-pelan ke pinggir lidah kan emang lidah itu ada pahit manis asem kan beda ya seru diputer-puter coba rasain disep-isep rasa apa lembut kasar sepoh asem atau kecut beda coba belajar merasakan itu benar-benar kita diajar kepekaan lidah untuk merasakan bagian dari bagian lidah lama banget itu gak ditelen-telen nah sekarang gigit dua kali jangan banyak-banyak nah puter lagi ke tempat yang tadi gimana di depan lebih terasa di samping lebih terasa jangan lupa ini lidah itu kismis kita beter-beter sekarang gigit lagi dua kali gigitan puter lagi itu namanya main fokus lalu diajarin nanti kalau makan satu piring minimal tiga sendok yang makan seperti itu itu bukan cuma makan pelan-pelan diisep-isep enggak sambil doa kalau makan nasi terima kasih Tuhan buat petani yang yang kepanasan cangkul berat-berat buat bikin nasi ini sambil kunyah itu terima kasih Tuhan buat matahari yang membuat padi bisa fontositesa ini makan satu piring sampai selesai jadi akhirnya yaudah Pak gak usah satu piring itu mindful semuanya paling gak tinggal lima sedok hidup ini mesti nikmati itu diajarin begitu kalau lagi masak itu ya nikmatilah Tuhan terima kasih aku dikasih bakat masak aku masak suami hidup anakku hidup mudah-mudahan jadi enak Tuhan terima kasih aku minter masak begitu ya terserah apanya itu semuanya harus dikerjakan secara hidup ini semuanya dikerjakan secara mindful penghayatan sungguh-sungguh itu modul satu semuanya penghayatan sungguh-sungguh bikin nekoenzim ya sambil senyum jadi gak ada yang hidup nah modul yang kedua itu body scan ini sambil saya jelasin besok nih sebenarnya modul MBSR atau apa ya memang sambil nanya gini lebih enak ya tanya jawab begini jadi MBSR itu kan mindful based stress reduction itu singkatannya MBSR gampangnya adalah itu bagaimana hidup penuh penghayatan untuk mengurangi stress dengan cara mengolah rasa maka saya sebut singkatnya ini olah rasa kalau MBSR itu apa mindful based cognitive therapy secara penuh penghayatan kita menerapi otak kita bicara otak di sini adalah sebenarnya nilai hidup tujuan hidup hidup ini buat apa sih untuk apa kita hidup apa sih ucapan syukur itu kalau punya duit bersyukur susah tanggal muda bersyukur tanggal tua mengeluh kenapa kita nggak bisa mengucap syukur atas segala keadaan panas terima kasih jemuran kering hujan terima kasih Tuhan nggak usah nyirami hari ini jadi penuh ucapan syukur nah itu olah nafasnya sambil tarik buang nafas dikasih pengertian ucapan syukur nah itulah persis yang sebenarnya audio saya itu namanya udah mulai MBCT MBSR dikabung jadi satu nah sekarang saya bicara soal menghubungkan soal urat punggung belakang terasa ini ya saya sendiri itu mulai bisa merasakan seperti itu waktu olah nafas Wim Hof setelah saya ikut modul MBSR MBCT jadi tadi saya ceritakan saya udah 3 bulan olah nafas yang kayak mirip Wim Hof karena saya berolah nafas sama orang yang mengaku menemukan olah nafas metode ini makanya gak di bernama Wim Hof tapi begitu saya googling ketemu Wim Hof ini mah Wim Hof jadi sudah 3 bulan olah nafas seperti itu hasilnya bagus kayak Wim Hof begini hasilnya memang mirip banget tarik buang tarik buang tahan tarik tahan di seluruh dunia ya tahu Wim Hof karena Wim Hof udah 50 tahun nyajarin Anda mau bilang ini metode A metode B penemuan Joko penemuan Amin penemuan Amir ya dunia mengaku itu Wim Hof kayak lagu itu kalau di upload di Youtube begitu ada 30 persen kesamaan pada sekian menit apa 60 persen pada sekian menit langsung ditolak upload untuk dimana tes bahkan bisa dibilang pelakian jadi nah oke balik lagi ke sini ketika saya Wim Hof saja hasilnya bagus saturasi naik tubuh alkali tetapi saya gak ngerasain apa-apa nah singkat cerita masuk MBSR tadi mindfulness tadi mulai dari kayak munyak kismis penghayatan berikutnya apapun dihayati yang kedua adalah body scan yang mirip kayak senci tapi body scan itu kita sengaja merasakan jadi kita nafas pelan-pelan kayak senci persis nafasnya lalu coba rasakan jempol kaki rasakan lutut rasakan jantung seduk 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 kan kita latihan merasakan lama-lama sensitif nah menurut saya ini yang bertanya ini saya gak tahu udah body scan apa belum tapi seandainya belum body scan tapi sudah senci itu bentuk nafasnya sama tarik buang pelan tarik pelan-pelan buang pelan-pelan bedanya senci gak usah dirasakan nanti rasa itu muncul kalau muncul rasa laporkan apa yang dirasakan maka satu angkatan ini ada 40 orang semuanya senci laporannya beda-beda kan laporan meditasi perasaannya muncul jadi tidak merasakan tapi fokus pada nafas batin tenang pikiran tenang jangan mikir masa depan jangan mikir masa lalu nikmati ajar nafas walaupun terhubung dengan Tuhan boleh nikmati nafas inapasnya Tuhan tenang sampai muncul rasa rasanya dilaporkan kalau body scan nafas pelan-pelan buang pelan-pelan jangan mikir masa depan nanti stres jangan mikir masa lalu nanti kepahitan sekarang rasakan perut perut itu usus itu bergerak namanya gerakan peril tastis bentuk gerakannya kira-kira begini tapi ini semuanya sehingga barang ini di dalamnya makanan atau kotoran kedorong 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 maju 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 jadi barang di dalam usus di dalamnya gerakan peril tastis nah kita nafas pelan-pelan tenang kita mencoba bisa ngerasain gak gerakan usus susah tapi lama-lama bisa yang paling gampang dirasakan apa penyuk jantung karena memang dia bergerakan jeduk tapi kita lagi baca lagi jalan lagi marah lagi kerja gak merasakan ya begitu lah nafas tenang coba rasain jantung belum terasa lebih tenang lagi tarik nafas pelan-pelan buang nafas pelan-pelan lebih pelan lagi menghayati sampai nanti kita bisa rasa jeduk jantungnya tidak bertambah besar denyuk jantungnya gak bertambah kita bukan tarik atau kita lari kita duduk tenang tapi kita bisa merasakan kalau bodi sekali itu karena sengaja dirasakan nanti pas yang dirasakan itu merasain punda gak enak tapi itu karena memang kita sengaja merasakan beda sama senci perasaan itu tubuh yang lapor yang dilatih hanya kepekaan diem lalu perasaan apa muncul kita tulis di laporan kalau ini gak kita sengaja merasakan jadi sebenarnya ini proaktif waktu saya dulu kan gak ikut senci ikutnya body scan waktu saya ikut body scan dan melatih kepekaan rasa kepekaan saraf tubuh organ-organ tubuh maka waktu vimpov 2 pun itu bisa kayak rasa serang seger di punda seger di tulang belakang apalagi di kombinasi kayak jigong itu kan juga waktu tari nafas pelan-pelan buang nafas pelan-pelan bayangkan kita sedang di air terjun bayangkan air mengalir dari kepala ke bawah itu seperti air energi serang kesegaran mengalir itu kalau hanya vimpov gak akan merasakan begitu begitu masuk MBSR body scan atau senci kita peka kita bisa membayangkan aliran energi nanti tinggal sebenarnya itu kalau sudah begitu nanti sebenarnya saatnya itu masuk di ya enggak ini gak apa-apa kita jelasin sekarang harus jadi modul besok MBSR MBCT tapi malah jadi enak kalau pas tanya jawab begini ya jadi alurnya jadi kelihatan nanti kalau sudah bisa mampu merasakan dikombinasi secara sengaja kita merasakan jadi teman-teman olah nafas kan tarik buang tarik buang mau senci mau apapun intinya adalah kita mulai fokus energi masuk ketianin puter satu putaran energinya banyak nah sekarang nanti kita fokus mengarahkan energi itu kemana makanya kalau orang bencak silat dulu arahkan energinya ke tangan lalu bukan hanya dramatik pokoknya saya sudah makan makanan tidur nanti biar regenerasi sel terjadi tapi ini sekarang energinya teman-teman kanker panjodara oke apalagi diabetes pancreas berarti waktu olah nafas itu bayangin pertamanya tarik pelan-pelan buang pelan-pelan mau bingbox dulu boleh tapi kalau bingbox nggak bisa begini setelah kalau bingbox itu bisa dipakai pas tahan nafasnya untuk mencampurnya dengan kekuatan batin pas tahan nafas itu cukup panjang tapi kalau lebih bagus lagi ya selesai bingbox malamnya MBSR MBCT atau kayak senji tapi mulai ketika kita udah merasa kan ada ya rasanya seger rasanya tubuh ringan banget kalau awal-awal meditasi apalagi peloginer healing perasaan negatif itu akan munculnya banyak sakit kayak dicubit kayak disilet-silet aduh kasihan juga orang olah nafas kalau sampai rasanya simptom yang muncul yang seperti itu mual mau muntah betul-betul yang muncul itu simptom negatif perasaan negatif makanya bagusnya yang program berbayar dan baik yang camp atau yang kuts holistik ini kita dului soul healing dulu kita dului inner healing dulu sudah ketemu Tuhan dulu sudah luka-luka batin dulu sehingga harapan saya nanti yang muncul itu simptom-simpom positif begitu tarik nafas olpas-nafas tenang yang muncul rasa damai sejahtera ketagihan pengen olah nafas lagi baik yang diem atau yang pakai gerakan dicampur kombinasi kayak tarian jiwa taiji tapi rasanya enak nikmat makin lama makin larut nikmatnya badannya segar nah kalau saya menyarankan tidak hanyut disitu 10 menit terakhir mulai bayangkan energi ini arahkan mana ada yang kanker panjudara oke anda bayangin energi itu bergerak ke panjudara tutup mata bayangin bergerak ke sana anda boleh bayangin energi atau nutrisi terserah pancreas saya makan pare tadi pagi atau kemarin bahkan 3 hari lalu pun udah diambil vitaminnya itu di tubuh ini ada dalam darah tapi kita mulai bayangin nutrisi bergerak ke pancreas kita berdoa nutrisi ke arah pancreas energi ke pancreas pancreas yang capek lelah karena kurang energi mengalir ke sana nah itu sebenarnya kata-kata doa kata-kata sugesti kekuatan pikiran itu yang disebut dengan healing terapi terhadap diri sendiri dengan mekanisme sisi pengaturan energi dimana energi dalam tubuh kita itu kita arahkan kepada yang kekurangan energi sehingga mengalami kelelahan di situ lututnya sakit ya energinya diarahkan ke lutut nutrisinya yaitu nah ini ketika orang latihan olah nafas nanti bahkan itu bisa dirasakan lututnya enak tenang sedingin maka pegal-pegal dipundak yaudah rasain aja dipundak setelah tapi gak bisa langsung ngerasain begitu gak bisa kan memang harus energinya harus diputar dulu dengan olah nafas ini kan sebenarnya kan kalau dari teori energi kan diputar nah sekarang kalau gimana menghubungkan antara putaran energi dengan akupunktur akupunktur itu kan titik-titik energi itu bagaimana digerakkan ya dibantu dengan cara tusuk jarum nah sebetulnya yoga olahraga atau kalau saya nyebutnya body stretching kelenturan tubuh itu juga sebenarnya untuk membuat semua titik-titik dan jalur-jalur titik akupunktur atau jalur energi ini jadi lancar makanya jangan olah nafas sampai gak sempat body stretching maka inilah yang disebut dengan keseluruhan modul ini membawa pada kesehatan karena intinya energi dalam tubuh ini dilancarkan ya karena ada tersumbat nah ternyata menarik sumbatan energi terjadi karena sumbatan emosi itulah kenapa ada yang terhiling ada pendalaman akar masalah karena awalnya dari situ ya lama-lama begitu modul-modul disimak kan jadi nyambung ya oh nyambung 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 itulah kenapa modulnya banyak jadi begitu ngerti sama-sama melakukan kan enak apalagi kalau sudah bisa menikmati olah nafas kita bukan kayak orang terapi lagi terapi itu kan kayak kesannya kayak disiksa lagi terapi tapi kalau kita nikmati makanya perlu mindfulness lututnya sakit pasang karet tarik buka buka kakinya tutup lagi buka nikmat gitu jadi jangan kayak kayak kaki sakit harus begini tiap hari kenapa jadi kayak kakek-kakek nenek-nenek temenku masih bisa jalan aku gak bisa jalan dasar nasib kakak sebut lututnya jadi belajar menikmati gerakan belajar menikmati terapi maka nanti kesembuhannya akan luar biasa saya baca pertanyaan lagi pelan-pelan saya sudah body scan nafasi ketiga dan senci pak bagus tinggal dikombinasi aja tapi kalau mau sekarang ini selama program sencinya dibanyakin sampai dungguan sampai saat energi yang dalam jalur meridian itu saat tubuh betul-betul berputar kan ada gambarnya titik-titiknya itu titik-titik jalur energi karena dungguan itu adalah energi dalam tubuh ini berputar satu putaran penuh yang pertama kali nah kalau belum ngerasain ya emang susah menceritakan ya saya sendiri emang tidak mengikuti senci tapi dari penjelasannya dungguan itu terbayang sih kira-kira oh kesegaran ya energi mengalir pasti segar sekali segar sekali jadi kuat energi kayak gak ada habisnya saya gak melakukan senci tapi kayak-kayaknya apa yang menjadi kriteria orang dungguan itu ngalamin jadi kalau yang sudah melakukan ya lebih enak lagi ya sudah mengalami hal itu ya jadi makanya bisa merasakan ini waktu Wim Hof ya tulangnya seperti diurut uratnya gerak lalu lega rasanya kalau belum memang saya pikir eh mana bisa merasain misalnya dulu tiga bulan gak ngerasain begitu saya ikut body scan baru bisa ngerasain jadi teman-teman ini sekaligus buat kesaksian sebenarnya ya bahwa ketika semua modul itu dilakukan maka modul yang lain jadi lebih nikmat maka kembali lagi Wim Hof sendiri tidak mengajarkan hanya breathing teknik dia ada mind fokus tapi ada orang Indonesia nyontek Wim Hof tapi yang dicontek saya gak tahu nyonteknya dari mana ya kan karena memang Wim Hof ini yang di upload paling banyak itu yang breathing tekniknya yang saya sebut Wim Hof 2 itu mind fokusnya tersembunyi di dalam camp-camp yang berbayar gitu loh ya dalam kelas-kelas berbayar maka Wim Hof sendiri sebenarnya ngajarkan lengkap ya ada breathing teknik ada mind fokus nah saya nyebutnya Wim Hof dan MBSR MBJT kenapa? karena memang saya ngambilnya dari John Kabat Sin John Kabat Sin karena bisa dicari referensinya kalau teman-teman ketik di Youtube ketik di Google ketik di jurnal ketik apapun John Kabat Sin akan muncul dia muridnya banyak banget di dunia ini karena dia juga sudah 50 tahun mengajar sekarang udah pensiun dia malah sebenarnya dokternya udah pensiun tapi dia mengajar olah nafas terus meditasi MBSR karena dia seorang dokter di MIT jadi saya bilang kalau di universitas itu hafar kalau rumah sakit mayoklinik kalau kayak IPB-ITB sekolah teknik ya MIT nah John Kabat Sin ini kepala klinik di fakultas kendokteran MIT ini maka muridnya dia pun yang para dokter udah banyak banget di dunia ini sekarang kita cari Youtube cari artikel maka banyak banget para muridnya si John Kabat Sin ini malah sudah bikin klinik-klinik kesehatan holistik begini dengan menjelaskan mengenai teorinya John Kabat Sin cari kampang banget cari masuk Youtube cari artikel mengenai John Kabat Sin udah muncul semuanya jadi ya kalau belajar jangan tanggung-tanggung ya ngambil sumbernya dari mana kalau saya maunya cukup dua saja Bim Hof MBSR-MBCT tapi belakangan ini ya terus terang karena ya tadinya saya udah denger senci dari Pak Yohanes pernah webinar juga tapi begitu gabung di programnya Bu Sinta oh ternyata Bu Sinta yang diajarkan senci lalu ngeliatin dengerin nyimak ya sama dengan yang dulu saya dapatkan dari Pak Yohanes yang pernah Surabaya itu pernah ngajari saya senci cuma saya bilang Pak saya udah ngambil keputusan untuk kombinasinya adalah Bim Hof dan MBSR-MBCT gitu ya untuk body scan satu hari berapa kali kapan saja ya cukup setengah jam sehari selama 10 hari berturut-turut tapi sekali lagi kalau sekarang lagi program ini biar nanti urut enak menurut saya selesai dulu aja sencinya sampai nanti jadi tahu padang tanggung ya sudah membayar dia jadi senci ada yang membina lagi ada laporannya ikutin sampai nanti oh dungguan itu kayak begini baru nanti body scan kalau menurut saya dulu waktu belajar disuruh minimal 7 hari paling bagus kalau tidak 10 hari berturut-turut setiap hari ya kalau lompat pun tidak apa-apa bolong-bolong sehari-hari tapi kalau idealnya 10 hari itu 30 menit mau siang pagi sore malam terserah gitu ya nggak ada nggak ada jamnya 30 menit cukup ya kalau yang pakai bagus sebelum makan kalau body scan karena dia nggak pakai pari nafas lepaskan perut dikembungin dikempesin lagi perut dikembungin kalau body scan habis makan pun juga nggak masalah walaupun semua awal nafas terbaiknya waktu perutnya nggak terisi dengan penuh tapi habis snack masih bisa makan dikit masih boleh oke ada lagi saya setiap pagi melakukan Wimpov 2 digarit tetapi saya masih merasa badan atau tangan masih kedinginan di siang hari apakah masih kurang menurut saya bukan kurang Wimpov-nya saya bilang Wimpov sendiri hanya mengajarkan sehari dua kali sebelum makan pagi sebelum makan sore tambahkan yang lainnya kalau sekarang ini tambahkan senjinya tambahkan body stretchingnya sampai seluruh tubuh lentur nah kalau pegel karena sudah lama nggak gerak badan sehingga waktu ikut body stretching malah jadi pegel-pegel Pak nah yang boleh simak yang body stretchingnya Pak modul 13 itu Pak Lawardi itu ada empat empat video itu sebelum ikut yang gerakan saya boleh yang dia dulu itu gerakannya kan macam-macam sehingga nanti kalau empat macam ini satunya aja setiap satu jam jadi nanti separuhnya aja yang setiap hari itu sehingga punya alternatif banyak gerakan kan karena tubuh ini lama nggak digerakkan kayak pintu nggak pernah dibuka begitu dibuka aduh engselnya pada karatan pada kering makanya sama tubuh kita kalau jarang digerakin bunyi begitu body stretching makanya harus gerakan pelan-pelan sampai nanti nggak bunyi lagi mau pelan mau cepat aman tapi awalnya kan pelan-pelan begitu kita misalnya gerakan kaki angkat naik tangan aja begini atau begini pegel oke besoknya ganti begini sama juga kakinya angkat turun angkat turun pegel besok ganti ke samping jadi kita kemarin 10 menit gerakin pinggang sekarang kok pinggang jadi nggak enak oke kalau lebih besok jangan digerakin jangan dihantam terus ganti yang lain supaya nggak sakit itu nanti juga bisa membantu ini badan tangan masih kedinginan di siang hari siang hari kok kedinginan saya ini di ruangan saya ada asing istri saya pasti selimutan saya nggak pernah selimutan saya selimutnya malah tak tahu di bawah saya di atasnya jadi saya tidak kedinginan jangankan di sini saya pergi ke Amerika aja di tempat salju pakai batik yang antar saya sih orang Indonesia juga tapi udah bertahun-tahun di Amerika padahal nggak salah kostum nih kadang saya disuruh pakai jaket dan cuma pakai jaket jaket kayak jas casual yang bahkan nggak ada reslet yang sampai di atas Pak nggak salah kostum nih yakin nih kenapa? dingin loh Pak enggak kalau mereka lebih waterproof nih Pak Jarod bukan hanya motor rukah dingin nah itu stamina makanya Vimpo pakai celana color nge-ligo nggak pakai kaos pergi ke tempat bersalju random air bersalju lagi itu bisa olah nafas kita jarang ajarkan dia kayak Vimpo satu Vimpo itu kalau sebelum pergi ke tempat yang dingin dia gitu loh tapi tangannya ditambah kalau punya dekat labangan dekat asrama-asrama kopasus atau tentara mereka pagi-pagi mereka sambil lari jalan-pelan mereka itu menghilangkan dingin bisa juga dicoba jadi sebenarnya Vimpo satu tapi kayak lebih semangat lagi itu menghilangkan dingin atau kita dicoba tambahkan body stretchingnya kalau sama nih belum Anda harus semua penyakit momium, kista, kanker, diabetes, insomnia skrelosis semuanya tetap butuh juga body scan body stretching olahraga melanturkan badan karena kedinginan gatel nggak bisa tidur itu juga tanda-tanda bahwa metabolisme tubuh nggak bagus atau hormonnya keseimbangannya nggak bagus maka butuh semua modul pertanyaan berikutnya saya body scan nggak bisa sampai 30 menit karena langsung ketiduran dan belum merasakan sakit atau gerakan khusus setelah jantung karena masih sebatas mengucapkan terima kasih untuk seluruh anggota badan satu persatu dan berdoa agar Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa saya oke ya nanti dilanjutkan ya pertama boleh tentu kita punya kesalahan minta ampun tapi saran saya gitu ya kita segera meyakini dan berterima kasih untuk pengampunan yang Tuhan berikan lalu setelah itu ya kita mencoba mulai menghayati merasakan tubuh kita ya memang tapi mengucap syukur itu bagus banget ya kita mengucap syukur buat jempol kita tadinya kita mengeluh tadinya kita mengucap syukur berikutnya pakai audio boleh tanpa audio boleh tarik lepas untuk mencoba merasakan tadi itu tapi kalau tanpa audio tidur lebih cepat lagi Pak tidurnya nanti Pak yaudah pakai audio nggak apa-apa nanti kan lama-lama itu kan masalah latihan kayak senci aja atau mau kayak senci tapi ditambah dengan merasakan organ pasti bisa ya nah untuk soal tadi soal berdoa agar Tuhan mengampuni nah ini saya kasih ilustrasi ya sekaligus mungkin kayak penutup kali ya contohnya gini kan kita tahu ya Tuhan itu maha baik Tuhan maha pengampun ya kan makanya sebenarnya sedikit ekstrim dalam hal keyakinan Tuhan mengampun itu kira-kira begini ini hanya ilustrasi aja tentu sama Tuhan berbeda tapi maksudnya begini saya kan punya anak lalu anak saya misalnya mecahin gelas lalu dia dengan jujur berkata ya Pak aku tadi mecahin gelas kita lebih senang anak yang ngaku jujur atau anak yang diem-diem beliknya dibuang pecahnya dibuang terus ya dia gak ngaku gitu kan kita dia gak kaku gitu ya ya kita coba kemana nih kenapa gelasnya hilang satu nih gitu kan mungkin kita malah duduk membantu lagi marah sama membantu lagi ya itu sebenarnya anak kurang baik ya ngaku itu lebih baik atau tak kasih ilustrasi ini ya sebentar kalau tidak saya binta iji sebentar saya tak nanti saya ini sebagai saya ingat sebuah cerita ilustrasi yang akan sebagai-sebagai penutup saya pause dulu rekamannya saya jadi pengen ke toilet sama minum dulu terima kasih selamat menikmati